Intro Dengan iring-iringan kesenian jaranan dan warga desa Pancajaya, Sukiran diarak dengan berjalan kaki menuju markas Kodim 0906 Tenggarong. Sukiran ini adalah seorang bintara pembina desa atau babinsa yang bertugas di desa Pancajaya Kecamatan Merakaman Kutai Kartanegara yang diusung oleh warga untuk menjadi calon kepala desa Pancajaya saat pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak pada 16 Oktober 2019 yang lalu. Dari dukungan penuh oleh warga setempat, anggota TNI yang berpangkat sersan satu ini akhirnya terpilih menjadi kepala desa Pancajaya. Sukiran saat mengikuti apel pelapasan di Markodim 0906 Tenggarong mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberi kesempatan untuk dirinya memimpin kemajuan dan pembangunan desa Pancajaya. Terpilih dirinya menjadi kepala desa tidak lepas dari kedekatannya dengan rakyat dalam sinergitas saat dirinya bertugas sebagai babinsa yang aktif di berbagai kegiatan masyarakat. Saya dengan adanya keberadaan saya di sini, tak lain dan tak bukan, kami dibesarkan mungkin dari Kodim 0906 ini dan juga Korem 091 Aji Surya Natakusuma, Kodam 6 Mula Warman. Jadi di situ betul-betul saya mengikuti arah dan petunjuk daripada pimpinan di atas, ternyata apa yang saya lakukan ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat desa Pancajaya khususnya dan bisa diterima seluruh masyarakat pada umumnya. Mungkin ini harapan karena disiplin, beliau dari tentara kan, jadi kita harap disiplin ketegasan akan muncul di situ karena perlunya pemimpin desa yang tegas dan disiplin di situ. Ini harapan dengan munculnya Pak Sukiran didukung oleh tentu, didukung oleh semua warga. Ya sebagian warga atau warga yang memang mendukung itu akan bisa berjalan. Dan selama ini memang kebetulan kami petani itu sudah senergi gitu loh. Harapan itu dan didukung oleh Pak Sukiran yang kami memimpin ini akan pas. Usai melakukan apel, Sukiran juga menerima plakat penghargaan dari Komandan Kodim 0906 Tenggarung, Letnan Kolonel Infantri Charles Aling sebagai bentuk penghargaan di mana Sukiran sebagai anggota TNI yang menjalankan tugasan dengan baik sebagai babinsa desa Pancajaya. Tim Liputan Kota Raja Channel mengabarkan.